Dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona di Kota Jambi, pada minggu pagi pemerintah Kota Jambi menggelar rapat penanganan COVID-19 dan pembentukan gugus tugas. Rapat ini dikuti oleh seluruh kepala OPD dan instansi terkait. Guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi menggelar rapat bersama para kepala OPD lingkung pemerintah Kota Jambi diurut rumah sakit serta kepala poskesmas Kota Jambi. Pertemuan ini berlangsung secara medadak di rumah dinas wakil wali Kota Jambi pada minggu 15 Maret, maju sehari setelah pendetapan rapat dan akan dilangsungkan pada Senin 16 Maret. Berdasarkan arahan gugus tugas dari Presiden, pemerintah Kota Jambi langsung membuat gugus tugas penanganan virus corona di Kota Jambi. Gugus tugas dibuat karena telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya. Wakil wali Kota Jambi, Dr. Molana menuturkan, dalam rangka percepatan penanganan virus COVID-19, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dr. Molana juga memastikan kepada pihak terkait dalam hal ini, Kepala Puskespas dan Direktur Rumah Sakit Sekota Jambi, untuk segera membuat kebijakan mulai dari tersedianya hand sanitizer hingga ruang isolasi. Ditegaskan Dr. Molana, selain pihak kesehatan, Satpol PP juga diimbau bisa melakukan razia ke mal atau tempat keramaian jika telah tersedianya hand sanitizer di pintu masuk. Jika tidak ada, tempat hiburan minimarket ataupun mal tersebut akan disegel. Dr. Molana juga meminta pihak lain seperti Kominfo Jambi, Humas Kota Jambi, Jamat dan Lurah serta dinas perhubungan Kota Jambi untuk selalu siaga memberikan informasi kepada masyarakat Kota Jambi agar senantiasa mengikuti dan tidak melanggar imbauan yang dikeluarkan pemerintah Kota Jambi. Maka pemerintah Kota Jambi merespon cepat keputusan Presiden tersebut. Dengan hari ini, di hari libur, seluruh Kepala OPD, Camat, Direktur Rumah Sakit, Kepala Puskesmas, saya panggil secara mendadak di Aulia Rumah Dinas Wakil Wali Kota dalam rangka meneruskan kebijakan-kebijakan strategis dari pusat. Keputusannya adalah yang pertama, kita membentuk mubus tugas di tingkat Kota Jambi yang diikuti Kepres itu, di mana ketuanya adalah Bapak Sekda dengan leading sektor terkait adalah Dinas Sehatan dan Dinas Pemandang Kebakaran dan Penanggulan Bencana. Kemudian yang kedua, kami memastikan kesiap-siagaan dari seluruh pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit dan seluruh puskesmas untuk mematuhi secara ketat SOP yang sudah ditentukan. Sari Junia Putri, Jack TV melaporkan.